Itu kemarin ada orang yang mantan preman tengik bertatu minum khamar segala macam aksesoris kok sekarang sudah pakai wajah koko ngaji sholat di masjid Siapa yang membuat dia berubah dapat hidayah Tiba-tiba ada orang yang mengaku gara-gara sayalah dia dapat hidayah Baca Al-Qasas 56 Engkau tidak memberikan hidayah Lalu dia dapat hidayah itu karena siapa? Walakin Allah yang memberikan hidayah Tapi melalui mulut ustaz Melalui mulut tetangga Jadi jangan sampai salah kaprah, angkuh, sombong Orang jadi salah berpikir ya karena salah memahami ayat ini Makanya diantara doa Allahumma dina berikan kami hidayah Wahdi bina berikan orang lain hidayah melalui kami Yang memberikan hidayah Allah Tapi ada orang dapat hidayah melalui mulut kita Melalui salaman kita Melalui senyuman kita Melalui akhlak kita Tersentuh hatinya Sehingga dia pun merasa Orang ini kok baik sekali Apa agama dia? Apa yang membuat dia sampai begini? Maka Ayyah diallahu bika rajulan wahidan Satu orang dapat hidayah karena Mulutmu Satu orang dapat hidayah karena perbuatanmu Khairun min humurin na'am Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah Kendaraan termahal pada zaman Nabi SAW Adakah yang lebih baik daripada unta merah yang hebat ini? Ada Apa dia? Orang dapat hidayah karena sebab engkau Tapi tak ada sombong dalam diri Itu orang kampung itu masuk Islam semua Sama-sama sama kepala sukunya Karena saya itu Kalau bukan karena saya Ini poin yang pertama Jangan pernah sombong Yang kedua Tetaplah berda'wah Walaupun sampai akhir Sakaratul maut Ini yang dilakukan Nabi SAW Datang Nabi berda'wah kepada Abu Talib Pamannya, saudara kandung ayahnya Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib Saudara kandung ayahnya Abu Talib bin Abdul Muttalib Yang satu berkata Ikutlah kami Apakah kamu sudah tidak mahu lagi ikut agama nenek moyang kita? Jangan ikuti anak kemarin sore ini Berhentikah Nabi berda'wah? Tidak Nabi tetap mengatakan Bersyahadatlah paman Agar aku dapat menolongmu dihadapan Allah SWT Andai tidak terjadi Tidak sampai bersedihkah? Tidak Karena kita memahami posisi kita Bukan pemberi hidayah Kita hanya penyampai hidayah Setelah kita sampaikan Misi kita selesai Ada hikmah di balik itu Lalu yang mengerti siapa dapat hidayah Atau tidak itu siapa? Wahuwa a'lamu bil muhtadin Wahuwa Siapa dia? Allah A'lam Allah yang lebih mengerti Allah yang lebih tahu Bil muhtadin Orang yang dapat hidayah Entah-entah engkau yang menceramahi Lalu yang mendengar ceramah itu di bawah engkau Belum tentu Boleh jadi maqam dia lebih tinggi dihadapan Allah SWT Ayat ini sedang merendahkan diri Orang-orang yang angkuh dan sombong Merasa hasil kerja Etos kerja Kemampuan dia Bukan Engkau hanya penyampai saja Maka Wahuwa a'lamu bil muhtadin Tidak pernah berhenti Sekali ajak berhenti Juga tidak memahami ayat ini Sudah pernah mengajak Lalu ada orang yang masuk Islam Ada orang yang tobat Lalu berkata Sayalah yang paling berjasa Juga tidak mengerti ayat ini Inna kalantah di man ahbabta Walakin Allah ya'di man yasha' Wahuwa a'lamu bil muhtadin Andai engkau tidak ada pun Dia tetap juga mendapat hidayah Melalui orang lain Dia kemarin dapat hidayah itu dari siapa? Wallahu'alam Tapi yang jelas ceritanya beliau Ikut dengan kami saat pengajian Kalau begitu kalian yang memberi Allah Ta'ala Andai tidak dengan kami Pasti dia juga akan dapat hidayah Melalui jalan yang lain Hanya saja kita berebut peluang ini Kira-kira kita mampu tidak mengambil kesempatan ini Ada kesempatan yang luar biasa Yang ketika kita dapat Maka orang akan mendapatkan pahala Mengalir sampai hari kiamat Inilah yang kita inginkan Dari kehidupan yang singkat Makanya para sahabat Nabi SAW Kenapa mereka tidak menetap saja Di masjid nabawi berzikir Etikaf di taman raudah Salat di tempat sejud Nabi Sampai malaikat maut datang mencabut nyawa Selesai Tiap hari ziarah ke makam Nabi Justru apa yang mereka lakukan Meninggal Nabi Muhammad SAW Bilal bin Abi Rabah hijrah ke Damascus Suria Datang pula Abdullah Ibnu Abbas ke Taif Makamnya masih ada sampai hari ini di Taif Di samping masjid Taif Dibuatkan pintu gerbang Abdullah bin Abbas Datang pula sahabat Nabi Ammar bin As ke Mesir Datang pula sahabat Nabi Uqbah Sampai ke Maghribi Mesir, Libya, Tunisia, Al-Jazair, Maghribi, Afrika Utara Sahabat Nabi Bertebaran Huzaifah Ibnul Yaman Sampai ke Bahrul Qazwain Teluk Kaspia Dekat perbatasan Moskow, Rusia hari ini Apa yang mereka cari dalam perjalanan Bukan seperti sekarang naik pesawat Yang mereka cari tidak lain tidak bukan adalah Menyampaikan hidayah Menyampaikan cahaya Islam Menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka datanglah keturunan-keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari bumi Hadramaut Iyaman Hadirlah kita mengenal nama As-Sakaf As-Segaf Al-Haddad As-Syihab Al-Jifri Al-Attas Mereka adalah para habaib Yang menyampaikan Disambut oleh nenek moyang Bangsa Melayu Bangsa Banjar Bangsa Jawa Mandailing Batak Minangkabau Akhirnya bersahadat negeri ini Maka siapa yang paling berjasa Kita hari ini Salat Zakat Puasa Mengalir kepada mereka Inilah yang mereka inginkan Andai mereka Etikap di masjid Meninggal Selesai Tapi ada yang Investasi yang tidak pernah henti Kalau ini dipahami oleh seorang muslim Membaca ayat ini Maka insyaallah Satu ayat Boleh jadi membuat orang Suatu semangat yang luar biasa Itu yang diinginkan dari Merenungkan makna Al-Quran Adakah lagi makna lain Kita akan lanjutkan setelah yang satu Terima kasih